Kembali ke Situ Bondo, kali ini aktivitas anak pang yang sering berkeliaran, nongkrong hingga bermalam di alun-alun pusat kota Situ Bondo, Jawa Timur dikeluhkan para pedagang. Sebab anak pang yang diketahui berasal dari luar kota itu kerap mencuri dagangan saat malam hari. Para pedagang yang ada di alun-alun kota Situ Bondo, Jawa Timur resah dengan keberadaan anak pang yang sering nongkrong dan bermalam di lapak miliknya. Bahkan diketahui, jika anak pang tersebut sering melakukan aksi penjuran barang dagangan pedagang. Oleh sebab itu, para pedagang mengaku tidak nyaman dengan keberadaan anak pang yang berasal dari luar kota tersebut. Anis Zakiya, salah seorang pedagang di alun-alun kota Situ Bondo, mengungkapkan jika malam hari lapak tempat miliknya berjualan tersebut seringkali ditempati puluhan anak pang. Dirinya juga sering melihat anak pang tersebut masih tertidur lelap saat dirinya hendak berjualan di pagi hari. Meski sejumlah peralatan di lapak tidak dirusak, namun seringkali banyak kotoran dan sampah yang berserakan. Bahkan seringkali ia mengetahui jika barang dagangan miliknya hilang. Diduga dicuri oleh anak pang yang biasa tidur di emperan lapak tersebut. Para pedagang juga seringkali menemukan bekas air kencing dan juga kotoran hewan jenis anjing milik anak pang tersebut. Ironisnya, tak jarang anak pang itu menggelar pesta miras di tengah alun-alun kota. Meskipun sudah sering ditertibkan oleh petugas, namun anak pang itu masih sering berkeliaran di alun-alun kota dan tak pernah ada kapoknya. Betul nggak, Pak, keberadaan pang-pang itu sering mengganggu? Iya, mengganggu sekali. Soalnya kan pedagang itu, tempatnya pedagang itu ditempatkan sama mereka. Terus pembeli juga kadang takut yang mau ke sini. Apalagi mereka bawa anjing. Kadang anjingnya juga dimandikan di wastafelnya pedagang, kita kan nagis di situ, Pak, jadi restah banget. Sering nggak, Pak, kalau udah mau jualan kedapatan anak pang di sini, di lapaknya? Sering. Kalau nggak gitu, biasanya sampah mereka itu kayak minuman-minuman jatuh. Kalau kan kerja dua kali, tas yang karyawan-karyawan juga. Dari Situ Bontor, Jawa Timur, Karel Draman, Nasional TV melaporkan.